Yang memirsa dunia bisnis atau wira usaha membuka peluang besar bagi siapapun untuk sukses Salah satunya cerita seorang mahasiswi di kota Jambi yang berhasil meraup omset puluhan juta hingga ratusan juta rupiah dari wira usaha aja itu Berikut liputannya untuk Anda Asna Ningsi, seorang mahasiswi yang duduk di bangku Magister Universitas Jambi ini mempunyai kisah inspiratif dari dunia bisnis yang dikelutinya Kisah ini diceritakannya saat diwancarai reporter Jek TV pada Sabtu 15 Juni 2024 Kepada reporter Jek TV, Asna menuturkan, awal mula ia memulai bisnis ialah saat awal duduk di bangku Kelia S1 UIN STS Tepatnya pada tahun 2018 Saat itu ia aktif berorganisasi dan menjalin relasi di PMII Dengan memodalkan keaktifan dan relasinya itu, Asna melihat ada potensi bisnis yang bisa dikeluti Yakni dengan berjualan atribut organisasi PMII dan organisasi lainnya Lanjut ya, karena keaktifannya itu pula, jarika bisnis atributnya itu sudah merambah ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Maluku Dari hasil penjualannya saat itu, Asna mengatakan omset yang didapat mencapai puluhan juta rupiah Sehingga dari omset itu, ia telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya perkuliahannya sendiri Kini, selain usaha atribut, ia juga sedang merintis usaha kafe yang berada di kawasan gubernuran kota Jambi sejak bulan Ramadan 2024 Terhitung sejak grand opening pada Ramadan beberapa bulan lalu, omset pertamanya telah mencapai ratusan juta rupiah Atas keberhasilannya ini, mahasiswa Magister Unja yang kerap menulis opini sosial di berbagai platform media ini Berpesan kepada generasi muda Jambi agar mau menggiatkan bisnis Karena berpotensi menumbuhkan penghasilan yang mencukupi bahkan lebih Oke, terima kasih Jadi awal mula saya berbisnis itu ketika saya memasuki tahun pertama kuliah Jadi pada saat itu, saya memasuki sebuah organisasi terbesar di Indonesia Yaitu Pergerakan Masiswa Islam Indonesia Jadi di sana, saya melihat ada peluang bisnis Yaitu menjual atribut organisasi Salah satunya saya jual adalah atribut PMI dan HNI Dan Alhamdulillah, selama saya menjalankan usaha itu Saya mampu mencukupi kehidupan saya dan juga untuk biaya kuliah saya Kalau boleh disebutin, Pak, nominal omsetnya berapa? Kalau waktu kemarin itu Jadi, omset itu pada saat awal pertama saya jualan Alhamdulillah mencapai usennya 10 juta per bulan Jadi, yang memotivasi saya kenapa saya ingin berbisnis itu adalah salah satunya Karena saya suka sopik, suka ura-ura gitu kan Jadi, nggak mungkin saya minta uang ke orang tua terus gitu kan Jadi, saya mengusahakan diri untuk mencari uang sendiri Mbak, waktu saat ini kan Mbak sudah sebagai owner nih Salah satu cafe di kota Jambi Ini boleh diceritain, Mbak? Jadi, pertama kali saya buka cafe Ampe Kapung Reso ini adalah Salah satu ini adalah permintaan dari seorang senior Itu mempunyai sebuah kota Jambi Jadi, klasisnya berjasama Jadi, alhamdulillah setelah kota Jambi di buka Saya memperkerjakan teman-teman mahasiswa Ya, adik-adik di Universitas Islam Negeri lah kan Saya ajak mereka untuk berjalan di sini Ya, daripada mereka kelihatan tidak jelas Lebih baik saya ajak mereka bekerja Begaji, dapat ilmu juga, dan lain-lain Konsep cafe yang kita usung ini apa, Mbak? Tema cafe kita Jadi, konsep Andree Cafe dan Reso ini Salah satunya adalah Sampai aktivis Jadi, aktivis dari latar-latar manapun itu ada di sini Mungkin lain di PMI, di GNI, apapun itu Maka-maka-maka kita letak mereka di sini Ada pesan, Mbak, untuk kawan-kawan generasi muda Ya, bagi saya pesan generasi muda saat ini adalah Jangan lalu Jangan takut tidak punya uang Tapi, mulailah daun Gunakan relasi-relasi yang kita punya Untuk membangun apa yang kita ingin Dan juga, salah satunya Ketika kita ingin membangun servis Dan kita tidak boleh Ada keterdihakan kepada salah satu pihak Kita harus merangkul Ajak mereka semua Untuk kumul Dan tidak membedakan satu sama lain Halim Adrian, Jek TV, melaporkan